Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum masuk ke videonya, disini gue mau merekomendasikan salah satu website yang berisi seputar game Free Fire Seperti bagaimana cara mendapatkan diamond, karakter awok, elite pass, dan lain-lain di game Free Fire dengan legal dan mudah cuy Hanya di teknokim.com Untuk linknya ada di deskripsi ya cuy Oke, pada kesempatan kali ini cuy, gue mau share dan membahas beberapa rahasia dan info tersembunyi mengenai game Free Fire Oke, yang pertama ada Free Fire tidak dibuat oleh Garena Wah, kalau game Free Fire bukan buatan bapak Garena, terus yang menciptakan game Free Fire itu siapa bang? Jadi game Free Fire Battleground yang selama ini kita mainkan, yang selalu kita banggakan, itu tidak dibuat atau dikembangkan oleh Garena cuy Fakta yang banyak atau player Free Fire tidak ketahui, game Free Fire ini dulunya dibuat oleh salah satu developer bernama 111.studio Biar gampang kita sebutnya trio.studio aja ya kan Bukan trio macen cuy Produsen game kecil ini dibuat pada tahun 2007 Tetapi hanya 10 tahun Kemudian mereka menciptakan game pertamanya yaitu game Free Fire versi beta Yang merupakan game satu-satunya yang dibuat oleh triple.studio Lalu The Forest LE, CIO, dan founder Garena Melihat adanya potensi besar game dengan genre battle royale ini akan sukses Memikat atau menarik para gamers untuk memainkan game ini Yang tidak lama kemudian game ini didistribusi atau dibeli oleh Garena Jadi gitu cuy Yang kedua Berapa banyak orang yang memainkan game Free Fire Menurut data yang rilis oleh Euro Gamer Free Fire telah diundur lebih dari 450 juta kali Dengan total ada sekitar 50 juta pemain aktif setiap harinya Wow Dan setelah diteliti lebih rinci lagi Sekarang sudah ada 100 juta player aktif setiap harinya Waduh Gila sih Ada 100 juta orang online atau bermain game Free Fire setiap harinya cuy Itu Itu sehari loh Ada 100 juta player yang online Wah Udah sih Karena hal ini Game Free Fire mencatat rekor game battle royale terpopuler di kalangan game lain Gak apa-apa banyak yang gak suka dengan game kita Gak apa-apa banyak yang menghujat game kita Yang penting pemainnya banyak Selalu masuk trending Dan youtubernya kaya-kaya gitu kan cuy Buat kalian yang suka menghujat game Free Fire Dua kata buat lo semua cuy Yang ketiga Berapa banyak penghasilan yang dikumpulkan Garena dari game Free Fire Menurut data yang juga dirilis oleh Eurogamer Penghasilan Garena dari game Free Fire mencapai 1 miliar dolar Satu miliar dolar gak tuh Coba kita rubah menjadi rupiah ya Satu miliar dolar itu berapa rupiah Satu miliar dolar sama dengan 14,6 miliar gak tuh Wah Udah sih Kalo gua punya uang segitu nih Udah sih Aku beli gedung bioskop buat main game Free Fire ya kan Anjay halu Kalo kalian punya uang segitu Mau kalian buat apa cuy Komen di bawah ya Gua pengen tau nih ya Apa jawaban kalian Gimana game Free Fire mau ditutup ya kan Kalo yang mainin gamenya aja Banyak banget nih Yuk lah Kita minta event gratisan lagi cuy Kan gak Rena Sultan Yang keempat Dari mana asal nama Free Fire Jadi awal dari nama Free Fire itu berasal dari banyaknya orang yang ada di komunitas atau grup game Yang menyebut game ini dengan nama Free Fire Yang faktanya Free Fire berasal dari definisi Free Fire Zone Istilah ini digunakan dalam perang Vietnam oleh pasukan AS atau Amerika Serikat Yang berarti zona Free Fire atau zona bebas menembak Kalo gak salah cuy Yang kelima Ada asal mula peta atau map bermuda Nah Peta atau map pertama yang ada di game Free Fire Adalah map bermuda Map ini terinspirasi dari kepulauan bermuda Yang dimana daerah bermuda ini Terletak di wilayah luar negeri Inggris Yang merupakan anggota dari komunitas Karibia Yang lebih tepatnya terletak di samudera Atlantik Dan di antara wilayah bermuda ini juga terdapat perairan segitiga bermuda Yang terkenal sebagai samudera hantu atau samudera setan ya kan Seperti yang sudah banyak orang ketahui Bahwa perairan segitiga bermuda ini merupakan tempat paling misterius di dunia Karena disana banyak sekali pesawat, kapal yang menghilang secara misterius dan tidak kembali atau tidak ditemukan keberadaannya Yang keenam Ada bidikan merah Bidikan atau kursor tembak merah ini biasanya muncul saat kita berada di dalam in game Free Fire Dan fungsi dari bidikan merah ini adalah Menunjukkan dimana peluru kita akan keluar cuy Dan biasanya juga banyak player-player Free Fire itu yang kurang memperhatikan hal ini ya kan Biar kalian lebih jelas dan paham Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini Saat kalian berada di belakang tembok atau bangunan Walaupun bidikan atau kursor tembak kalian itu tepat ke musuh Tapi muncul bidikan merah seperti ini cuy Maka peluru yang keluar itu tidak akan pernah mengenai musuh Tetapi malah akan mengarah ke bidikan merah ini Gue saranin disini kalian pakai trick decoy Jadi kalian nembak terus berlindung dan menembak lagi Itu bisa membuat musuh susah menembak kita Tetapi kita mudah menembak musuh tersebut Yah Gak mau seru nih abang nih Oke Lo jual buang hutang Yuk yuk gas Ken terobos aja ya kan Majuin Suka resa ini player-player ya aduh Yuk kita kasih tahu dulu cuy Aduh Lagi mereview-review tapi Ditembak kita tadi Wah Udah sih Dimana nih Wah itu ada yang jauh cuy Oh ini Oh kau ya Sujud kau Sujud Itu yang jauh tuh Bentar-bentar Itu yang jauh tuh Ayo bang Nomolin lagi bang Aduh Jongkok lagi sih abang Bertelur kau disitu ya Aduh Ayo bang Berdiri lagi bang Berdiri Eh Aduh Orang sini Kau ya Sujud lagi Ini temenmu sudah Wah Ini gua pakai adam ya cuy Tuh gak ada skillnya Tuh gak ada skillnya Eh kau lihat copot kau ya Baru aku Ini Eh dari belakang Wah Abang main bokong-bokong Main jar disana ya Oke tinggal satu orang lagi cuy Bentar kita main kitang dulu Eh Dia turun gak tuh Gas ken Gas ken Oh Nomol sini bang Kucopotin kau ya Aduh Oke Makanya Jangan keroyokan ya kan Yuk kita lanjut Yang ketujuh Yang ketujuh Kapan sistem Elite Pass atau battle Elite Pass hadir di game Free Fire Buat kalian yang main game Free Fire dari season 1 atau game Free Fire masih versi beta bisa skip bagian ini atau gimana bebas cuy Jadi sistem atau event Elite Pass pertama kali hadir di game Free Fire pada tanggal 24 Mei 2018 dengan tema Elite Pass Sakura Flower Festival Kalau dulu itu kita hanya membutuhkan 175 bad girl untuk bisa mendapatkan semua hadiah yang ada pada hadiah Elite Pass Berbeda dengan Elite Pass yang sekarang ya Kalian membutuhkan atau mengumpulkan 225 bad girl untuk bisa mendapatkan atau mengeklaim semua hadiah pada event Elite Pass yang sekarang For you information aja cuy Misi-misi Elite Pass season dulu itu sumpah Susah-susah dan aneh-aneh cuy Lebih enak dan mudah misi-misi Elite Pass yang sekarang ini nih Daripada misi Elite Pass yang season dulu Ada misi kill orang saat berenang lah Ada misi itulah, inilah Pokoknya udah sih Susah lah nyersain misinya Buat kalian yang penasaran apa saja misi-misinya Kalian bisa searching aja di google atau youtube pasti ada cuy Dan bersamaan dengan rilisnya Elite Pass atau Battle Pass Sakura Flower Festival ini Bapak Garena juga merilis map keduanya yaitu map Mad Dog atau Purgatory Yang ke delapan Game Free Fire memiliki band musik bernama Trap Pada tanggal 21 Januari 2020 Garena merilis di channel resmi Free Fire Video musik pertama dari band Trap Dengan single I Am On Fire Band Trap ini memiliki 4 anggota atau personil Dan keempat personil ini berasal dari beda-beda negara cuy Dan salah satunya ada dari Brazil Dan set bundle yang ada pada cuplikan foto ini Juga sempat rilis di game Free Fire Yang 2 rilis pada event Elite Pass Dan 2 rilis pada event Mystery Shop dengan tema Trap Musik Buat kalian yang gak tau, lupa, atau kangen dengan musik Trap Free Fire ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Terima kasih telah menonton! Yang ke sembilan Ada tanggal resmi game Free Fire dirilis Game Free Fire versi beta resmi dirilis pada bulan November 2017 di Brazil Dan setelah 1 bulan kemudian Free Fire resminya dirilis secara global di seluruh dunia Pada tanggal 4 Desember 2017 Yang ke sepuluh Ada Adam dan Hawa Seperti yang sudah kita ketahui bersama Bahwa Adam dan Hawa merupakan karakter pertama yang hadir di game Free Fire Tapi kalian tahukah kenapa mereka memiliki nama Adam dan Hawa? Yang dimana menurut agama Islam atau Alkitab Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan untuk menghuni bumi Oleh sebab itu pihak developer game ini memilih nama Adam dan Hawa Untuk dijadikan nama dari karakter yang pertama rilis di game Free Fire Untuk melambangkan bahwa mereka adalah karakter pertama yang rilis Yang sekarang kita kenal dengan karakter Adam dan Eve Nah Sudah terbukti ya kan Bahwa game kita Free Fire itu tidak haram cuy Karena ada unsur-unsur Islam di dalam game Free Fire Sorry bos Game kita memang gak ultra HD ya kan Tapi game kita gak haram Ingat ya Semua yang ada di video ini cuma hiburan aja Semoga bermanfaat dan menambah informasi mengenai game Free Fire Oke Mungkin cukup segini aja untuk video kali ini Jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian Supaya mereka tahu rahasia dan info yang banyak orang Bahkan player-player Free Fire tidak tahu